Hingga ia memasuki sebuah hutan belantara yang dia tidak ketahui dimana rimbahnya. Hingga ia menemui aliran air dan terus mengikutinya. Disanalah bukan oleh tim Basarnas. Sampai jumpa lagi bersama Armad. Kali ini Armad akan menceritakan kisah pendakian yaitu pendakian Gunung Sibayak yang berada di wilayah Sumatera. Dikisahkan ada seorang pendaki asal Jepang bernama Yamada yang tersesat di gunung karena melewati batas jalur pendakian. Pendakian itu masuk ke kawasan Gunung Sibayak yang jarang dilalui oleh manusia. Kisah ini saat dimulai oleh warga negara Jepang karena mereka mendaki beberapa hari belum kembali. Karena sudah beberapa hari belum juga kunjung turun ketika ia naik tetapi sudah ditunggu-tunggu berhari-hari belum turun juga. Akhirnya warga sekitar meminta bantuan tim Basarnas di Sumatera Utara untuk mencari keberadaan turis Jepang tersebut. Selama beberapa hari pencarian, turis Jepang tersebut akhirnya ditemukan di hutan Gunung Sibayak. Dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yaitu ia mengalami dehidrasi parah. Tim Basarnas pun langsung mengevakuasinya dan memberikan pertolongan pertama. Syukurnya, turis asing tersebut selamat. Saat kondisinya turis Jepang tersebut membaik, ia pun menceritakan bahwa dirinya mencoba melewati jalur yang belum banyak dilalui orang. Sampai akhirnya ia masuk ke perkampungan warga. Memang salah satu penghuni goib yang dipercaya oleh masyarakat sekitar yang menjadi penghuni Gunung Sibayak ini adalah orang bunian. Turis dari Jepang tersebut bilang kalau seluruh warga di kampung itu kakinya semuanya terbalik dan bertubuh kecil. Dan tidak tahu itu adalah perkampungan makhluk halus. Karena mungkin mereka orang asing hingga kurang percaya akan hal-hal mistis yang ada di sekitar gunung tersebut. Lanjut cerita. Dia menceritakan kembali bahwa di dalam perkampungan tersebut, dia masuk ke dalam pasar. Seperti pasar tradisional pada umumnya. Dengan beragam aktivitas jual beli. Banyak makanan yang dijajakan di sana. Mulai dari kue, daging, minuman, dan juga yang lainnya. Karena sudah beberapa hari tidak makan, ia berniat untuk mengambil makanan dan minuman yang dijajakan oleh pedagang tersebut. Tapi anehnya, Tidak ada satupun makanan yang bisa ia raih. Para pedagang makanan tersebut juga seolah-olah dan seakan-akan tidak melihat. Menjelang malam hari, Ia melihat ada pesta rakyat di perkampungan tersebut. Banyak warga yang menikmati hiburan di malam hari. Hingga ada yang membakar api unggun. Suasana begitu ramai. Meskipun terkesan aneh, Turis itu tetap tidak menyadarinya. Ia terus berjalan sampai ke aliran sungai di dalam hutan. Hingga ia memasuki sebuah hutan belantara yang dia tidak ketahui di mana rimbahnya. Hingga ia menemui aliran air dan terus mengikutinya. Di sanalah bukan oleh tim Basarnas. Dalam keadaan pingsan karena kelaparan dan dehidrasi. Kata masyarakat di sekitar gunung tersebut, Untung saja, Tursi itu tidak memakan makanan orang bunian tersebut. Kata orang terdahulu, Jika kita makan makanan kemungkinan besar, Kita tidak akan bisa kembali. Gunung Sibayak itu merupakan salah satu destinasi di Sumatera Utara. Gunung ini juga merupakan destinasi bagi para turis lokal maupun turis mancanegara. Tak hanya menyembuhkan pemandangan yang indah, Gunung Sibayak juga menyimpan beragam misteri dan cerita mistis. Tak sedikit para pelancong yang datang ke sana sering diganggu oleh penunggu gunung tersebut. Seperti cerita tentang pendaki asal Jepang, Yang tersesat saat mendaki dan mengaku masuk ke kampung Goib di tahun 2013. Kisah ini diceritakan oleh ERA, Yaitu warga sekitar yang membuka warung tepat di kaki Gunung Sibayak. Kisah ini menjadi salah satu cerita yang paling seram, Yang cukup populer di daerah tersebut. Arman, pamit, dan undur diri, Serta akan menceritakan kisah-kisah mistis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!